Hai saudara-saudara penonton Bapak presiden dan Ibu suwarto memasuki tempat upacara dan dipersilahkan duduk kembali terima kasih di belakang Bapak presiden berderet para Menteri Kabinet Pembangunan empat hadirin yang terhormat Hai upacara peresmian berdirinya Universitas terbuka pada hari ini akan segera kita mulai Hai laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Profesor Doktor Nugroho Noto Susanto Hai saudara penonton kita ikuti sekarang acara yang pertama laporan dari Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Presiden beserta Ibu suwarto yang kami muliakan Hai izinkanlah kami melaporkan bahwa setelah melalui pelbagai bentuk pendahuluan Hai sejak tahun 1955 berupa perintisan penyelenggaraan sistem belajar jarak jauh bagi pendidikan guru melalui kursus tertulis yang selanjutnya pada tahun 1975 dikembangkan dengan sistem penataran guru melalui radio pada 11 provinsi dan yang akhirnya pada awal tahun 1984 kami cobakan sistem pendidikan melalui satelit pada perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam badan kerjasama perguruan tinggi negeri di Indonesia bagian timur maka syukur Alhamdulillah pada hari ini kami telah merasa siap untuk memulai penyelenggaraan Universitas Terbuka ada pun tujuan utama Universitas Terbuka adalah untuk meningkatkan daya tampung pendidikan tinggi sehingga lambat laun kebutuhan akan tenaga berpendidikan tinggi bagi pembangunan bangsa dan negara dapat dipenuhi tujuan lain Universitas Terbuka adalah untuk memberikan kesempatan kepada para lulusan sekolah menengah tingkat atas baik yang belum maupun yang sudah bekerja untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan lebih tinggi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing hal ini selaras dengan asas pendidikan seumur hidup yang kita anut bagi tenaga kependidikan dan tenaga lain yang bertugas di kota kecil dan perdesaan pada pelbagai pelosok tanah air yang demikian luasnya ini adanya Universitas Terbuka akan memungkinkan mereka meningkatkan taraf pendidikan tanpa harus meninggalkan tempat lukasnya tambahan pula Universitas Terbuka dapat ikut mempertinggi mutu proses belajar-mengajar pada perguruan tinggi biasa dengan menyediakan bahan instruksional yang dikembangkan olehnya dengan kata lain ia dapat menjadi forum komunikasi dan pengembangan bahan instruksional yang terbaik hal ini dimungkinkan oleh partisipasi tenaga pengajar terbaik dari pelbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia pengembangan bahan yang terbentuk berbentuk modul diharapkan pula dapat merangsang kemandirian mahasiswa perguruan tinggi biasa sehingga proses belajar-mengajar menjadi lebih lancar dan produktivitas berguruan tinggi yang bersangkutan lebih meningkat semula kami merencanakan penerimaan 15.000 orang mahasiswa baru tetapi karena besarnya desakan para peminat jumlah itu terpaksa kami tingkatkan sehingga akhirnya berlipat ganda menjadi 65.000 orang pada akhir repelita 4 diperkirakan jumlah mahasiswa akan melebihi 150.000 orang pada taraf pertama program studi yang kami adakan ada tiga yakni pertama program diploma yang disediakan bagi guru sekolah menengah dua program akta lima bagi dosen perguruan tinggi dan ketiga program sarjana bagi lulusan SMTA baik yang belum maupun yang sudah bekerja ada pun fakultas-fakultas yang kini siap kami buka ada empat yakni pertama fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dua fakultas ilmu sosial dan ilmu politik tiga fakultas ekonomi serta empat fakultas matematika dan ilmu-ilmu alam demikianlah Bapak Presiden laporan kami mengenai kesiapan pembukaan universitas terbuka dengan hormat kami mohonkan perkenaan Bapak untuk meresmikan pembukaannya atas perkenaan Bapak kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Bapak Prof. Dr. Sukaji Ranu Wiharjo meneruskan dengan pembacaan keputusan Presiden mengenai universitas terbuka yang disampaikan oleh Direktur General Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Sukaji Ranu Wiharjo Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1984 tentang pendirian universitas terbuka tentang pendirian universitas terbuka Presiden Republik Indonesia menimbang dan sebagainya mengingat dan sebagainya memutuskan menetapkan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pendirian universitas terbuka Pasal 1 Ayat 1 Di Jakarta didirikan universitas negeri yang bersifat terbuka dan diberi nama universitas terbuka Ayat 2 Susunan organisasi universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari 1. Rektor dan pembantu rektor 2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 3. Biro Administrasi Umum 4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 5. Fakultas Ekonomi 6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 7. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 8. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 9. Pusat Produksi Media Pendidikan Informatika dan Pengelolaan Data 10. Pusat Pengelolaan Pengujian 11. Unit Program Belajar Jarak Jauh Pasal 2 Ayat 1 Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta Biro Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 angka 2 dan angka 3 masing-masing terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 bagian dan setiap bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 sub-bagian Ayat 2 Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 angka 4 sampai dengan angka 7 masing-masing terdiri dari beberapa jurusan Ayat 3 Unit Program Belajar Jarak Jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 angka 11 tersebar di beberapa tempat di seluruh Indonesia sebagai unit pelaksana teknis Universitas Terbuka Pasal 3 Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Biru serta jenis dan jumlah jurusan pada fakultas dan lokasi unit program belajar jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendaya gunaan aparatu negara Pasal 4 Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 5 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1984 Presiden Republik Indonesia tertanda Soeharto Demikian saudara pembacaan keputusan Presiden mengenai Universitas Terbuka disampaikan tadi oleh Direktur Penekanan tombol sebagai tanda peresmian berdirinya Universitas Terbuka oleh Bapak Presiden secara pokok yaitu peresmian berdirinya Universitas Terbuka penekanan tombol oleh Bapak Presiden Resmi Ya Bapak Presiden Jika iblasku penuh hanya sah usaha Tuhan 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 Jika iblasku penuh terlebih Tuhan Tuhan Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Namun, ledakan hasrat yang luar biasa dari kalangan masyarakat masih jauh lebih besar dari apa yang mampu kita sediakan dalam tahap pembangunan sekarang. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa.